Halo semuanya, Assalamualaikum Di kesempatan kali ini saya akan berbagi inspirasi Menanam sayuran sawi dengan cara hidroponik guys Gimana caranya, jangan kemana-mana guys Kita akan kembali setelah yang satu ini guys Oke guys Disini saya sudah ada tempat untuk memindahkan tanamannya Untuk menanam tanamannya Dan disini ada satu dua yang belum saya cabut Ya karena usianya belum cukup guys Ini adalah tanaman sawi guys Dan disini saya juga ada penih sawi Yang siap saya pindahkan di pasu guys Ini penih ini usia seminggu guys Dan kita akan pindahkan di pasu-pasu ini guys Ya disini saya menggunakan sabut kelapa guys Dan abu orang potong kayu itu guys Apa namanya itu guys Ya mungkin sobat semua terinspirasi Untuk menanam sayur-sayuran Sawi dan lain-lain dengan Cara hidroponik mungkin ini adalah solusinya guys Dengan tempat yang tidak membutuhkan Ruang yang besar Kita juga bisa menanam sawi guys Nah inilah hasil setelah kita Selesai memindahkan Benih-benih Sayuran sawi tadi Ke pasu ini guys Dan mungkin dalam Saat 30 hari kita sudah panen guys Ini yang belum saya cabut ini Usia masih 2 minggu Mungkin dalam seminggu lagi Kita akan cabut guys Terima kasih telah menonton Nah disini saya sudah ada juga alat untuk mengukur bajanya Dan disini juga pakai tangki kecil ini Untuk penyiraman dan bajanya guys Apa nama alat ini nanti saya sertakan Dan saya tulis di link deskripsi guys ya Alat untuk mengukur bajanya guys Nah disini saya tarik pakai pipe Ke tempat tanam sayur Nah ini di dalam box sini Ini ada satu motor Apa untuk pump ya Pump air Dan kita alirkan ke Ke pasu-pasu guys Dan kita ambil baris yang ke pertama Terus yang kedua kita kosongkan Dan ketiga kita Apa aliri lagi Air Penyiraman Dan berikutnya Ya di warnakan yang baris kedua Nanti akan dapat penyiraman dari pasu yang diatasnya guys Jadi kita selang-selang guys Ya beginilah guys Kita yang atas Kita aliri Penyiraman Dan yang kedua Kita kosong Dan kita ke baris ketiga Kita aliri air lagi Dan seterusnya guys Ya mungkin Ini Menjadi Bisa menjadi Inspirasi guys ya Disini ada belalang Ada penampakan belalang guys Ini adalah Salah satunya Penyebab Kenapa sayuran saya Jadi Enggak Daunnya itu Rusak Ini kebanyakan Dimakan Sama Ini belalang Ini juga termasuk Hama guys Ini banyak Yang termakan oleh Belalang Harapannya Jangan sampai dimakan Semua Biar kita Enggak gagal panen Guys Oke ini Usianya Dalam Semingguan Guys Ya mungkin Sobat semuanya Yang pengen Menanam Sayup-sayuran Dengan Hidroponik Semoga aja Ini bisa menjadi Inspirasi Guys Oke Sampai disini dulu Vlog hari ini Semoga menjadi Inspirasi Dan bermanfaat Guys Kita ketemu lagi Di lain hari ya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax